Baik, kita mulai teman-teman. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulai pertemuan kita hari ini, yang kelima ya, dengan mengucapkan lafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita insya Allah akan melanjutkan level 1, bab 1, pelajaran kedua. Di sini saya sudah share. Oke, sudah terlihat teman-teman di layar teman-teman masing-masing? Di sini adalah level 1, bab 1, pelajaran kedua. Dengan judul Ad-Darsusani At-Tahiyah Wal-Wadah. Artinya, pembelajaran kedua judulnya Salam dan Perpisahan. Jadi, di pelajaran kedua ini, kita akan mempelajari salam pembuka dan penutup, begitu ya, dalam setiap percakapan. Baik, kita mulai di langkah yang pertama, yaitu Al-Istimah. Baik, di sini ada teksnya, saya bacakan ya, teman-teman. Ini adalah percakapan antara dua orang. Yang pertama bernama Ahmad, kemudian yang kedua bernama Samir. Baik, Ahmad. Sobahul Khair. Kemudian Samir. Sobahul Nur. At-Taksu Jamilun. Hadha's Sobah. Aroka sa'idan hadha'l yaum. Syukran. Hasanan. Lakod'utta mubarokan bil amsi. Wa kuntu arghobu fi ru'yatika masa'an. Ah, ah, tadakkartu kanan naharu mutsbi'an jibdan. Wa kot nimtu mubakkiron. Tafaddal ijarul baiti syukran lakah amulu annaka kodaita laylatan sa'idatan amsi. Ajal. Lakod nimtu jayhidan ilaliko ma'assalamah. Baik. Sambil dicatat ya, teman-teman. Di sini akan saya artikan. Yang pertama, Ahmad. Sobahul Khair. Sobahul Khair ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bisa kenal dengan selamat pagi. Begitu ya. Nah, Sobahul Khair ini selamat pagi. Nah, kalau ada orang yang menyapa kita dengan Sobahul Khair, maka jawabannya adalah Sobahun Nur. Begitu. Untuk Sobahul Khair, jawabannya Sobahul Nur. Ini Sobahul Khair dan Sobahul Nur ini masuk ke At-Tahiyah. Yaitu salam. Pengganti Assalamualaikum. Begitu. Jadi, selain mengucapkan salam, selain mengucapkan Assalamualaikum, kan kalau kemarin kita belajarnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu salah satu salam juga. Nah, itu boleh diganti dengan Sobahul Khair atau Sobahul Nur. Gitu ya, dijawabnya. Kemudian, kata Ahmad, Atok sujamilun hadhus sobah. Cuacanya baik pagi ini. Begitu. Cuacanya baik pagi ini. Aroka sa'i dan hadhel yaum. Saya, kata Samir, Ahmad kan bilang tadi, cuacanya baik sekali pagi ini. Kemudian, kata Samir, Aroka sa'i dan hadhel yaum. Saya melihatmu sangat bahagia hari ini. Begitu, kata Samir. Kemudian, kata Ahmad, syukron. Nah, terus dijawab dengan Samir. Hasanan. Baik. Itu ya. Lakot otta mubakiron bil amsi. Bil ams. Lakot otta. Otta itu kamu telah pulang. Berarti, kamu telah pulang sangat cepat kemarin. Kamu pulang cepat banget kemarin. Terus, Wakuntu arhobufi ru'iyatika masa'an. Dan saya, Wakuntu itu dan saya, Arhobufi. Saya senang, Arhobufi itu saya senang, Ru'iyatika masa'an. Saya senang melihatmu sore hari. Jadi, mungkin si Ahmad ini, apa namanya, Samir ini, kemarin kok tumben gitu. Ngelihat, sore-sore udah ngelihat si Ahmad. Gitu kan. Terus, dia senang. Karena, kamu kemarin pulang cepat. Makanya, si Samir udah ngelihat Ahmad sore-sore gitu. Mungkin biasanya Ahmad pulangnya larut malam, lembur gitu ya. Terus, kata Ahmad, Ah, Tadakartu. Ya, saya ingat gitu. Kanan nahar, Mutsbi anjidan. Nah, bahwasannya, bahwasannya siyang ini sangat cerah. Wakot nimtu, mubakiron. Dan saya, tidurnya, semalam itu, tidur cepat. Begitu. Dan saya kemarin, tidur cepat. Kemudian, Tafaddal Ijarol Baiti gitu. Silahkan, silahkan masuk ke rumah. Syukran laka, amulu annaka kodaita laylatan sa'idatan amsi. Terima kasih. Saya, mengira bahwa kamu, sudah menjalani malam yang bahagia kemarin. Begitu loh. Saya, saya, perasaan saya, begitu ya, perasaan saya, kamu tuh kemarin, malam seneng banget. Gitu. Ajal, lakot nimtu, jahidan. Ya, tentu. Saya, tidur, sangat baik. Gitu loh. Dia, mungkin dia biasanya insomnia, tapi dia, kemarin, gak insomnia. Karena kan dia bilang, dia tidur cepat, gitu loh. Gak insomnia. Begitu ya. ilal liko, sampai jumpa. Ma'as salamah, ya, sampai jumpa. Jadi, di sini, ada dua. Yang paling pertama, sobahul khoyr dan sobahul nur, ini adalah salam, untuk pembuka percakapan. Atau, dalam bahasa Arab, biasa kita kenal dengan at-tahiyah. salam. Kemudian, yang paling bawah, dua ini, ilal liko, dan ma'as salamah, ini adalah, al-wada' atau, salam perpisahan. Ini salam pembuka, yang ini salam penutup. Jadi, dalam percakapan ini, kita dapat dua. Kalau teman-teman, ada orang yang bilang, sobahul khoyr, teman-teman, jawabnya apa? Sobahul nur. Sobahul nur. Kemudian, kalau pas perpisahan, untuk menutup percakapan, ada yang bilang, ilal liko, jawabnya apa? Ma'as salamah. Ma'as salamah. Coba saya ulang. Sobahul nur. Sobahul nur. Sobahul nur. Ilal liko. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Nah, itu tadi yang pertama adalah, salam pembuka, atau atahiyah. Dan yang terakhir tadi adalah, al-wada' atau salam penutup. Begitu ya? Baik. Nah, di sini, akan kita lanjutkan ke, pertanyaan. Sudah? Apakah yang lain, screen saya, nggak kelihatan? Kelihatan, Bu. Yang nggak kelihatan mungkin, karena jaringannya kurang baik. Nanti ini saya rekam, nanti kalian bisa lihat ulang ya, rekamannya ya. Oke, Bu. Oke. Binaan ala video ashabik, ikhtar al-ijabata asahi hattafimayati. Nih, dari tadi percakapan sebelumnya, teman-teman bisa lihat, di sini ada sobahul khair. Pilih jawabannya apa? Yang pertama, sobahul nur. Laylatan sa'idah. Yang A, laylatan sa'idah. Kemudian yang kedua, sobahul nur. Untuk menjawab sobahul khair, laylatan sa'idah, atau sobahul nur? B, sobahul nur. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, betul. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, kaifahaluka. Pilihan yang pertama, bikhairin walhamdulillah. Wa'ans, itu yang alif. Yang mbak, ajal. Kalau ada pertanyaan, kaifahaluka, pilihan yang pertama, alif adalah, bikhairin walhamdulillah. Wa'ans, kemudian yang B, ajal. Mana yang betul? Bikhairin alhamdulillah. Jadi, kalau ada yang nanya, kaifahaluka, jawabnya? Bikhairin alhamdulillah. Bikhairin alhamdulillah. Baik, lanjut. Sekarang ada syukran. Kalau ada yang bilang syukran, kita jawab apa? Pilihan yang pertama, afwan. kemudian yang kedua, yang pertama, ahlan. Yang kedua, afwan. Alif atau ba? Ba, afwan. afwan. Ya, oke. Pilihan yang alif tadi, ahlan. Yang ba, afwan. Berarti kita pilih yang afwan. Oke, betul. Ahlan itu selamat datang, bukan si bu. Ahlan selamat datang ya. Ahlan itu selamat datang, betul. Iya. Bu, tapi kalau ditambah wasahlan itu, artinya apa bu? Ahlan wasahlan? Ahlan wasahlan itu, dia kayak cuma idiomatik aja gitu. Jadi kayak biar ahlan, kan secara, secara, sebenarnya ahlan itu. Sebenarnya ahlan aja gak apa-apa. Baik, selanjutnya. Ado'u kula jumlatin bijani bisauti almunasi bilaha. Nanti saya perdengarkan, kan di tempat teman-teman gak kedengeran ya, nanti saya perdengarkan, nah terus teman-teman pilih. Ini yang pertama, sobahul khoyr ini pilihannya alif, kemudian di bawahnya, atok su jamilul yauma, ini ba, ma'asalamah ini jim, sobahun nur ini dal. Alif, ba, jim, dal. Bisa ya? Yang pertama, atok su jamilul yauma, yang mana? Alif, ba, jim, atau dal? yang mana? Atok su jamilul yauma, yang mana? Ba, bu. Ba, oke. Kita lanjut. Yang kedua, ma'asalamah. Ma'asalamah, yang mana? Yang jim, bu. Yang jim. Oke, betul. Kemudiannya, sobahun nur. Yang, yang dal, yang dal. Yang keempat, sobahul khayr. Terakhir ya. Yang jim. Alif. Oke, betul. Kita lanjut. Sekarang, teman-teman diminta, ini belum disusun rapih, teman-teman diminta untuk sesuai dengan urutannya. Ini ada sobahun nur, ada arokasai, dan hadaliaum, ada sobahul khayr. Yang pertama, yang mana dulu? Untuk salam pembuka. Sobahul khayr, bu. Sobahul khayr. Sobahul khayr, ini nomor satu. Eh, betul. Dijawab dengan? Sobahul khayr. Sobahul khayr. Nomor dua. Oke, terakhir. Arroa. Sa'idah. 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 Ha'adal. Ha'adal ya'um. Baik, kita lanjut. saya melihatmu sangat bahagia hari ini saidan itu bahagia atau senang kalau misalkan dia cewek arokat sa'idahadihil enggak pakainya aroki di sini ada bapak-bapak lagi ngomong nanti saya suarakan ke teman-teman teman-teman tinggal pilih yang alif, ba atau jim masa ul-khair yang mana jawabannya masa un-no sama kayak soba ul-khair sama kayak soba ul-khair kalau orang bilang ke teman-teman masa ul-khair jawabannya masa un-no oke kita lanjut dia bilang bapak-bapak ini bilang kaifahaluk jawabannya alif ba atau jim alhamdulillah ya oke alhamdulillah waans lanjut nah dia ngomong gini tusbihu alal khair laylatan sa'idah jawabannya yang aroka sa'idah masa un-noor atau tusbihu al-khair aroka sa'idah aroka sa'idah aroka sa'idah atau masa un-noor atau tusbihu yang mana alif alif bu kalau menurut saya menurut batu saya alif ada jawaban lain ini kayak tusbihu al-khair tusbihu al-khair kayaknya bu jadi ada dua jawaban yang mana coba kita coba yang aroka sa'idah ya yang pertama jawaban yang pertama aroka sa'idah salah oke salah coba jawaban yang kedua ya betul karena di awal dia bilang tusbihu al-khair laylatan sa'idah gitu ya dia tadi kan bilangnya gitu tusbihu al-khair laylatan sa'idah nah sedangkan kalau dia cuma bilang laylatan sa'idah itu dia kita jawabnya sa'idah mubarak gitu berarti bukan aroka sa'idah jawabnya tapi diulang tusbihu al-khair tusbihu al-khair gitu udah dapet ya kita ya berarti kalau so'bahul khair jawabnya so'bahul masa'ul khair masa'ul tusbihu al-khair jawabnya tusbihu al-khair tusbihu al-khair kalau misalnya ka'ifahaluk jawabnya al-khair lanjut nah dia bilang gini anabi khair ajibu an adhabal an ilal liqo ma'as-salamah oke anabi khair ajibu an adhabal an ilal liqo ma'as-salamah nah kira-kira ini kan ujungnya ma'as-salamah ya berarti ini salam perpisahan al-wadah kalau ada orang bilang ma'as-salamah kita jawabnya yang pertama tafaddul ijarul ba'iti atau yang kedua ma'as-salamah atau yang ketiga atok sul jamil yang mana kira-kira tafaddul ijarul ba'iti kan dipersilakan untuk pulang ke rumah ma'as-salamah kalau tafaddul ijarul ba'iti ini kan silakan silakan masuk ke rumah gitu mempersilahkan masuk ke rumah iya masuk ke rumah ma'as atok sul jamil atok sul jamil tadi apa artinya cuacanya bah baik ma'as-salamah alif ba' atau jim ba' 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 oke jawabannya betul jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bilang ilaliko kalau ada teman-teman yang bilang ma'as-salamah itu biasanya jawabnya ma'as-salamah kalau misalnya ada teman-teman yang bilang ilaliko jawabnya bisa ma'as-salamah juga begitu ya karena tadi dia bilangkan ilaliko sampai jumpa gitu ma'as-salamah gitu kemudian kita jawabnya ma'as-salamah ma'as-salamah karena Tafadol Ijarol Baiti tadi dia bilang mau pergi sekarang kok malah mempersilahkan masuk rumah gitu ya terus yang jim atau sul jamil itu kan tidak membahas tentang cuaca begitu berarti jawaban yang betul adalah ba' oke selesai tahapan istimah selesai Alhamdulillah kita mencapai mencapai skor 20 per 20 sekarang kita masuk ke tahap yang kedua yaitu almufrodat apa almufrodat masih ingat gak teman-teman artinya almufrodat kuasa kata kuasa kata oke Sa'id lihat disini ada gambar ya laki-laki lagi ngapain lihat wajahnya lagi tertawa lagi tersenyum ya lagi tersenyum bahagia kelihatan banget mukanya sumringah ya kayaknya dia habis gajian ya nah berarti Sa'id ini artinya adalah bahagia bahagia atau senang atau gembira pokoknya Sa'id itu artinya itu ya tulisannya seperti ini Sa'id Ya'id Jadi Sa'id gitu untuk laki-laki kalau perempuan yang lagi bahagia lagi yang maksudnya yang berbahagia itu seorang perempuan yang tinggal ditambahin tak berarti Sa'idah begitu ya ada yang namanya Sa'idah gak ada kalau ada yang namanya Sa'idah berarti orang tuanya mengharapkan dia menjadi anak yang selalu bahagia Oke Sa'id tadi senang atau bahagia Kita lanjut ke kosa kata yang kedua Nah Masa Un ulangi setelah saya Masa Un Masa Un Ulangi setelah saya Masa Un Masa Un Masa Un Masa Un ini artinya lihat langitnya udah mulai gelap artinya Masa Un adalah sore ya teman-teman Masa Un adalah sore lihat langitnya sudah mulai gelap Masa Un artinya sore Bu Laylatus Sa'idah kayaknya sama kayak selamat siang selamat siang juga Nah harus Sa'id Nah harukum Sa'id gitu siang jadi pagi pasangannya sore siang pasangannya malam gitu yang sama pagi sama dengan sore tinggal diganti masa dan sobahnya siang sama dengan malam gitu ya oke ini Sobahul Khair udah tau ya artinya ya apa artinya Sobahul Khair selamat pagi selamat pagi nah jawaban dari Sobahul Khair adalah Sobahun Sobahun Nur iya kalau diartiin Bu berarti artinya apa Bu kalau Sobahul Khair itu selamat pagi kalau Sobahun Nur artinya apa ya jawaban dari Sobahul Khair artinya sama-sama selamat pagi karena kalau dalam bahasa Inggris itu sama-sama greeting yaitu Salam Tahi kalau dalam bahasa Inggris kalian kalau di ucapin good morning jawabnya apa good morning itu itu jawabannya sama kayak Assalamualaikum Waalaikumsalam itu sama jadi kalau ada balasannya gitu ya balasan balasannya seperti itu oke selanjutnya ini ada Ilaliko lihat ya ada-ada gitu lihat ada ada anak habis diantar sekolah sama bapaknya Ilaliko gitu artinya Ilaliko itu sampai jumpa Sampai jumpa Ilaliko sampai jumpa gitu ya saling melambaikan tangan ya antara bapak dan anaknya Ilaliko gitu misalnya saya bilang Ilaliko teman-teman jawabnya maas maas salam itu jawaban dari Ilaliko kalau kalau saya bilangnya maas salam teman-teman teman-teman jawabnya apa tadi maas 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 salam maas salam ini syukran laka artinya terima kasih begitu syukran laka itu maksudnya saya mengucapkan terima kasih kepadamu panjang ya tapi kalau mau disingkat yaudah terima kasih begitu syukran laka artinya terima kasih terima kasih terima kasih untukmu laka untuk laki-laki laki untuk perempuan itu kalau mau dijawab lagi gimana tuh kalau ditanya kalau ada orang yang bilang syukran laka kalian tinggal jawabnya afwan gitu oh jadi afwan oke ini kita masuk ke latihan ya uraq ibu al-kali mata maas surati al-munasi batil laha tadi kan dah ini syukran laka untuk gambar yang alif ba atau yang jim ba yang bebo oke masa yang mana alif alif terakhir sa'id tadi artinya apa sa'id bahagia 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 masa artinya sore syukran artinya terima kasih terima kasih sa'idun artinya bagian 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 next lanjut nah ini teman-teman diminta untuk nyocokin ini ada laylah ada sobah ada ilah disini ada khair ada sa'idah ada aliko sekarang yang cocok untuk khair ini kita pasangin laylah laylatul khair atau sobahul khair atau ilal khair sobahul khair ya ahul khair kemudian sa'idah pakainya laylah sa'idah atau ilah sa'idah ilah 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 tan sa'idah terakhir ilal lido sobahul khair artinya selamat selamat pagi selamat pagi selamat malam malam ilah leliko artinya sampai jumlah sampai jumlah oke selanjut disini teman-teman teman-teman diminta untuk ini ada tiga pilihan sedangkan kalimatnya hanya dua jadi teman-teman jadi salah satu ada yang gak kepake ya kalimat yang pertama aroka titik-titik-titik hadhal yaum saya melihatmu laki-laki ya saya melihatmu titik-titik-titik hari ini pilihan yang pertama ada asobah apa artinya asobah selamat selamat asobah asobah pagi pagi ya asobah pagi saib tadi apa saib bahagia syukron apa tadi syukron terima kasih berarti yang cocok saya melihatmu saib ya saib dan hadhal yaum atok sujamilun hadha cuacanya baik titik-titik ini sobah atau syukron laka su coba ya cuacanya baik pagi ini oke kita lanjut oke ternyata sudah selesai nanti yang anmat watarokib al-kiro'ah dan al-kitabahnya coba kita sekalian karena waktunya masih panjang alhamdulillah coba kita masuk ke anmatnya ya teman-teman sambil tetap mencatat anmat watarokib ini tata bahasanya anmat watarokib kiro'ah sama kitabah ini gak terlalu panjang nah ad-domair baik saya paus disini kita akan mempelajari tata bahasa tentang ad-domair apa itu ad-domair ad-domair adalah kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan saya itu kata ganti orang pertama kamu kata ganti orang ke dua dia kata ganti orang ke tiga tau ya kata ganti nah disini ada tiga anak artinya saya kamu kata ganti untuk kamu perempuan perempuan oke lanjut nah anak ini digunakan untuk orang pertama dalam bahasa Indonesia saya berarti anak digunakan untuk orang yang sedang berbicara contohnya disini ada anak sungu di yun saya adalah orang arab begitu ya kita lanjut nah sedangkan anta ini digunakan untuk kata ganti orang kedua dengan lawan bicara kita orang kedua tersebut berjenis kelamin laki-laki yaitu dalam bahasa Indonesia nya anta artinya kamu laki-laki begitu kita lanjut nah sedangkan anti anti ini digunakan untuk kata ganti orang kedua yang berjenis kelamin perempuan ketika kita ingin mengajak bicara seseorang untuk kita kita mengajak bicara orang dan orang tersebut berjenis kelamin perempuan dan kita makanya kita menggunakan anti baik begitu paham ya jadi begitulah yang dimaksud dengan bom air tadi ana untuk siapa kata ganti orang ke berapa pertama orang pertama artinya apa kaya sedangkan anta kata ganti orang ke kedua kedua untuk jenisnya laki anti kata ganti orang kedua juga tapi untuk jenis perempuan kita lanjut ke latihan soal nah disini ada imla ulfarok bidomir almuna sibamimayati disini ada tiga kalimat teman-teman diminta untuk meletakkan sesuai dengan kata ganti yang sesuai anasudiyun wah titik-titik-titik urduniyun ini artinya saya berjenis saya berkeluarga negaraan saudi dan dan titik-titik-titik urduniyun berkeluarga negaraan yordan urdun ini yordan kira-kira urduniyun ini kan gak ada taknya ya lihat kalau perempuan itu indikasinya dia ada taknya sedangkan di ini urduniyun berarti dia udah pasti kalau untuk bertanya pasti pakai kata ganti orang ke dua ya kata ganti orang ke dua oke tinggal kita tentuin jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan kita lihat urduniyun gak ada taknya gak ada takmar butohnya untuk jenis kelamin perempuan berarti dia membutuhkan kata ganti orang kedua laki-laki kalau kata ganti orang kedua laki-laki pakainya anta anta atau anti anta anta oke kita lanjut anamis seriatun saiba atau yang jim yang ada domirnya alif dan alif alif dan bak ya oke karena disini ada antar dan ada anti sedangkan kalimat yang terakhir disini tidak ada domirnya tidak ada domir oke ini masih share screen gak sih tadi saya keluar ya iya bu ibu tadi keluar makanya bingung oke minyalnya buruk oke kita lanjut nah disini uloli luat doma irofil jumalit taliyah disini teman-teman disuruh mengidentifikasi dari setiap kalimat mana yang termasuk domirnya kalimat pertama ada ana mu'alimun mana domirnya ana atau mu'alimun ana domirnya yang mana ana oke kalimat kedua anta tobi bun yang mana domirnya anta anta kalimat yang terakhir anti muhan disatun yang mana domirnya anti anti oke kita lanjut baik baik disini kita sudah selesai menyelesaikan anmat watarokib dengan poin 20 per 20 kita lanjut ke step selanjutnya yaitu al-kiro'ah atau bacaan bu bu mau nanya dulu si bu iya silahkan kalau membaca al-gatul arab ini bu itu harus sesuai dengan kaidah al-quran kayak pakai tajwid atau gimana si bu kayak contoh ada al-gatul arudiyah di huruf di lafad lamnya itu ada tajid itu dibaca gak tajid kalau misalnya kalau misalnya harokat itu harus sesuai kalau harokatnya harus sesuai tapi kalau kayak misalnya baca al-quran kan dia ada hukum tajwid kayak ikhfa izhar ikhlab dan lain sebagainya itu gak pakai jadi kalau dalam bahasa arab misalnya ngomong anta itu pakainya kalau kalian lagi belajar bahasa arab itu gak pakai ikhfa salah kalau gak bacanya angta didengung karena nirmati bertemuta itu hukumnya ikhfa gitu ya kalau dalam kalau ketika baca al-quran kalau dalam bahasa arab gak usah pakai hukum tajwid karena hukum tajwid itu digunakan hanya untuk ketika membaca al-quran begitu jadi kalau lagi belajar bahasa arab bukan angta tapi anta biasa anta anti begitu oke kemudian ini disini ada al-quran atau bacaan teman-teman diminta untuk ikhro sumastami tapi kan teman-teman kalau saya putarkan disini tidak tidak muncul ya suaranya jadi saya saya yang membacakannya ya begitu bisa ya iya bu oke disini sobahul khair sobahul nur kaifahalukah anabih khairin yajibu'an adhabal'an ilal liqo' ma'assalamah nah disini sobahul khair artinya selamat pagi sobahul nur artinya selamat pagi jawaban dari sobahul khair kaifahaluk artinya bagaimana kah kabarmu anabih khairin saya baik yajibu'an adhabal'ana saya harus pergi sekarang ulal liqo' sampai jumpa ma'assalamah gitu oke lihat ya sobahul nur kaifahalukah anabih khairin yajibu'an adhabal'an ilal liqo' ma'assalamah next nah disini ada pertanyaan akmilu'al jumlatabil kalimatil munasibati fi mayati teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat ini dengan kata-kata yang sesuai dari pilihannya oke sobahul sobah khair atau haluka khair khair kalau diulang-ulang terus lama-lama hafal ya next nah disini teman-teman diminta untuk memilih jawabannya disini ada pilihannya ya sobahul khair jawabnya pakai sobahul nur kaifahalukah ilaliko yang mana sobahul nur sobahul nur kaifahalukah jawabnya pakai ilaliko anabih khair ma'assalamah anabih khairin anabih khairin oke lanjut sudah selesai kiro'ah kita masuk ke step yang terakhir yaitu alkitabah atau latihan menulis kita masuk ke latihan menulis nah disini teman-teman diminta untuk akmilu al-farog min hilali stibdali surah bikalimah almunasi batlaha disini ada orang yang sedang tersenyum tadi nah Hazar Rajul kan ya laki-laki ini apa tadi tersenyum bahasa Arabnya apa bahagia bahasa Arabnya apa Sa'idah 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 Sa'idun oh salah belum saya ubah Arab Hazar Rajul Sa'idun oke betul kita next kalau teman-teman belum ada keyboard arabicnya itu bisa pakai keyboard on board ya nanti tinggal klik dia munculnya di monitor gak apa-apa oke ini tadi ingat kosa kata apa cuacanya ini apa pagi siang sore atau malam sore 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 apa bahasa Arabnya sore masa masa un tulisannya sinnya panjang ingat ya masa un kita cek betul next nah sekarang teman-teman diminta untuk mencocokkan ini urat tibu al-kalimat liukawin jumlatan sahihatan an-nur sama sobah mana yang pertama nur dulu atau sobah dulu sobah 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 taruh di kan dilanjutkan dengan an-nur jadi sobah hun nur oke betul next sekarang assalamah ma'ah yang betul adalah susunannya ma'ah ma'ah salamah oke betul lanjut sudah sudah selesai teman-teman jadi level satu bab satu pelajaran kedua sudah selesai level satu bab satu pelajaran kedua tentang salam dan perpisahan at-tahiyah wal-wada itu sudah selesai dan kita mendapatkan poin berapa ini 100 per 100 begitu ya kalau teman-teman nanti ketika sudah mempunyai akun ingin mengulangi pembelajarannya bisa diklik yang di bawah al-aidah al-aidah ad-dars ini nanti pembelajaran ini bisa diulang begitu itu teman-teman oke sudah selesai pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sampai disini tentang salam dan perpisahan at-tahiyah wal-wada kita dapat berapa tadi yang pertama kalau saya bilang salam yang pertama ya sobahul khair jawabnya apa sobahul khair sobahul khair sobahul khair kalau saya bilang naharukum sa'id jawabnya sa'idun mubarak apa sa'idun mubarak kalau saya tanya masa ul khair jawabnya masa un masa un kalau saya tanya kaifah haluka untuk laki-laki jawabnya alhamdulillah boleh dikhairin alhamdulillah boleh alhamdulillah aja boleh kalau untuk anak perempuan kaifah haluki jawabnya dikhairin alhamdulillah dikhairin alhamdulillah kalau saya tanya ilaliko jawabnya ma'aslamah ma'aslamah kalau saya tanya ma'aslamah jawabnya ma'aslamah ma'aslamah kita dapat enam ya nanti saya akan ulang-ulang itu setiap perjumpaan misalnya saya kayak gini misalnya siang-siang atau hitunglah pagi langsung jawab kalau saya mau menutup saya bilang ilaliko teman-teman jawabnya masalah oke cukup pebelajarannya selesai alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu ini secara langsung saya minta teman-teman untuk untuk dokumentasi saya minta teman-teman untuk aktifkan campnya saya ingin mendokumentasikan oke campnya diaktifkan dulu saya kita tolong saya satu dua tiga oke terima kasih Nasta Timbil Hamdallah Alhamdulillah 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 Sama-sama kita tutup dengan teman-teman teman-teman terima kasih